Oke, silakan ahli, faktunya karena untuk dua perkara sekaligus bisa maksimal 15 menit, nanti kira-kira 10 menit untuk tanya-jawab. Pada persidangan yang mulia ini, bahwa diketahui pengaturan kompetensi dalam hal pembagian, kewenangan menyelesaikan perkara oleh bawah selu dan makamah konstitusi merupakan implementasi konstitusional. Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum, kemudian diturunkan melalui keadilan distributif yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional. Dalam pandangan Islam, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dengan demikian, harus tepat, harus patut, harus sesuai penempatan dengan tempat tersebut. Di sini menyangkut ruang dan waktu. Perajudi Al-Mosudijo mengomentari keadilan distributif, dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jika mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jika orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat, maka itu akan timbul ketidakadilan. Dikatakan dengan pembagian kewenangan bawah selu dan makamah konstitusi dalam penyelesaian perkara pemilu, maka demian itu sejalan dengan kaedah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kaedah ini merupakan keadilan yang pastinya mengandung kebenaran. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah sesuatu tindakan yang didasarkan pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini, Al-Kinji mengatakan bahwa keadilan itu identik dengan kualitas, sifat yang inherent dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan sesuatu yang benar. Telah menjadi dalil yang masyur bahwa mempersamakan dua hal yang berbeda adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil. Kebenaran dan keadilan merupakan duit tunggal, satu terhadap yang lainnya saling memberikan litigi mesi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai dua sisi mata bangis sama. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Prihal kewenangan bawaslu dalam hal terjadinya pelanggaran administratif pemilu secara TSM juga dapat dilihat dari hubungan antara bahaslu dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemiluan Umum No. 8 Tahun 2022. Selanjutnya, Yang Mulia. Ahli tidak menyampaikan karena terdapat dalam naskah tertulis. Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 475 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu telah disebutkan secara tegas dan jelas secara letterlock, epresif perbis tentang adanya kompetensi dimaksud. Pasal 42 Ayat 2 yang ditempatkan secara tersendiri dalam bab 3 perselisihan hasil pemilu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya, sekali lagi hanya terhadap hasil perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Frasa hanya terhadap hasil pertinguan suara bermakna adalah pembatasan dan itu kot-i tetap. Diksi hanya merupakan kantas kunci pembatasan itu. Dalam bahasa lain adanya kompetensi. Secara argumentum a contrario atau dalam fikir Islam disebut mafob muhalafah berbakat bahwa penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan dalam teks berlawanan dengan apa yang disebutkan. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan berlawanan dengan yang disebutkan dalam hal penetapannya. Terdapat dalil bahwa ketuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya. Kata hanya merupakan penyadaan nafi, sehingga ada kata menafikan. Selain yang disebutkan dalam teks. Selanjutnya, kalimat berdasarkan hasil perhitungan suara adalah bentuk penetapan. Disini tidak ada peluang untuk memperluas atau menafikan lain kewenangan makamah konstitusi tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada revending atau ejihad. Dalam kaitan ini, Aris Torellis menyebutkan keadilan dalam hal penafsiran hukum dalam penafsiran hukum harus memiliki epikeya. Suatu rasa tentang yang pantas. Kepantasan identik dengan kebenaran dan keadilan. Dan demikian, pasal tersebut telah merinci, telah jelas membagi kompetensi dan merupakan kompetensi wilayah makamah konstitusi. Hal itu sesuai dengan aksiologi hukum yang dianud oleh konstitusi, yaitu kepastian hukum yang adil dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang dasar 1925. Kewenangan makamah konstitusi yang hanya terhadap hasil perhitungan suara selaras dan sejalan dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan korektif yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan, berkaitan dengan pemulihan terhadap adanya kesalahan dalam hal ini perkara perhitungan suara. Kewenangan makamah konstitusi dalam hal perhitungan suara yang telah ditepan oleh KPU merupakan bagian dari keadilan korektif yakni melakukan pemulihan atau pembetulan atas terjadinya kesalahan perhitungan yang menyebabkan migrasi suara yang terjadi secara maksif dan signifikan dan tentunya mempengaruhi pemilihan terpilihnya paslon Presiden North President atau untuk dilakukannya pemulihan pemulihan suara ulang ditinjau dari aspek validitas sebagaimana dinyatakan oleh Hank Nelson ahli berpendapat norma aku telah memiliki validitas menurut teori ini hirarki norma hanya mengenal subordinasi dan subordinasi support ordinasi tidak adanya koordinasi pemilihan tata hukum positif merupakan hal utama yang salah satunya mendasarkan pada azaz legalitas tepatnya kompetisi absolut hal ini dengan kaedah fikih ma'la yati berwajibu ila fihi fahuwa wajib sesuatu hal yang menjadi penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib itu maka sesuatu itu adalah bersifat atau dihukumi wajib pula dikatakan dengan kompetisi ini maka kompetisi yang nota beda berkudukan sebagai penyempurna dari sesuatu hal yang bersifat wajib yakni memwujudkan cita hukum cita hukum kita ketahui sebagaimana Gustaf Rahbah mengatakan resiko tetapi konstitusi mengedepankan kepastian hukum yang adil kepastian secara prosedural pasti di dalamnya ada keadilan prosedural untuk menuju keadilan substansial mencermati diskusi publik dan adanya desakan kepada yang mulia makamah konstitusi agar makamah melakukan upaya atau tindakan progresif guna mengadili perkara pelanggaran administratif yang bersifat SM dan dengannya makamah berpunang mulutus dengan putusan pembatalan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pengutusan ulang maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum selain dalil-dalil yang ahli sampaikan di atas terdapat kaedah yang umum yang menjadi rajukan bagi kita semua dan ini diterima oleh teori kemanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Jeremy Bentham yang artinya menolak atau menghindari kerusakan kemudaratan itu harus didahulukan daripada menarik kebaikan Imam Jalaudin Abdul Rahman bin Abu Bakar Aswiti mengatakan bahwa semua produk hukum dikembalikan kepada ketutuan mahafad dan menghindari kemudaratan berdasarkan dalil ini putusan makamah kondisi harus didasarkan pada alasan pencegahan timpulnya kemudaratan tersebut demikian itu tentunya menjadi pertimbangan yang utama Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ahli meminjam teori von Bury kondisius bahwa tidak ada pelaporan administratif pemilu CRSM kepada bawah selu maka akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada dan hal ini tentu menjadikan mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili perkara aku tegasnya selain hasil percungan suara adalah bukan menjadi komposisi mahkamah konstitusi demikian ketekaan ini disampaikan mohon maaf kita segala kekurangan semoga mendatangkan manfaat bagi semua kita semua wabilih taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam dari pihak terkait ada yang mau ditanyakan untuk ahli baik yang mulia profesor akan mengajukan pertanyaan lebih dulu dan kemudian saya akan menyusul silakan terima kasih yang mulia saudara saksi ahli ahli sudah menjelaskan dengan terang benderang bagaimana konsep hukum teori hukumnya sehingga ahli berkesimpulan bahwa sebenarnya kalau saya tidak salah tadi anda mengatakan bahwa karena sudah ada pengaturan yang tegas di dalam satu undang-undang terutama undang-undang pemilu pasal 475 yang menyatakan bahwa perselisihan pemilu seperti ini kalau ada tentang TSM itu harus dicelesaikan mengenang bawah selu sedangkan tentang perhitungan suara itu diselesaikan kepada makonstitusi pertanyaan saya adalah hal ini memang sudah jelas tapi sering terdari terbaksa juga pertanyaan para pihak pemohon di dalam permohonannya juga kami baca bahwa dalil yang dimukakan adalah bagaimana katanya kalau suatu proses di bawah selu tidak memuaskan salah satu pihak lantas mereka mengatakan kemana saya mengadu padahal kalau sudah ada lembaga-lembaga atau tahapan-tahapan tahapan-tahapan penjelasan perkara ditentukan kita tahu tidak ada suatu perkara yang tidak berakhir apapun kejadiannya puas atau tidak puas dengan putusan tersebut itu harus ada akhirnya karena makam konstitusi juga bukan lembaga banding yang mana kalau tidak puas di bawah selu orang bisa merasa banding ke makam konstitusi sebab kalau itu terapkan juga melakukan prinsip itu kita tahu juga bahwa hukum material memang harus ditegakkan dengan hukum acara tidak akan mungkin hukum material bisa tegak kalau hukum acaranya tidak betul-betul tegak kalau hukum acaranya kiri-kanan dan bisa dirubah-rubah maka kepastian hukum tidak akan bisa dicapai seperti yang Ali katakan tadi sehingga pertanyaan kami adalah apakah memang tidak mungkin lagi ada peluang untuk memberikan temuan hukum penemuan hukum bila mana para pihak sudah mengajukan ke bawah selu dan merasa tidak puas dimungkinkan tidak bahwa maka tadi Anda mengatakan tidak lagi resfinding tapi apa apa lendasan filosofis teoritis yang memperkuat hal ini yang memperkuat ya supaya kita bisa dapat lendasan yang kuat bahwa kalau memang sudah ke bawah selu tidak bisa lagi banding atau apapun ke mahkamah konstitusi ini pertanyaan kami kepada ahli silahkan cukup bagi kami silahkan saya lanjutkan yang beriak ada dua pertanyaan yang kami ingin kemukakan kepada saudara ahli saudara ahli mengutip asuyuti dan mengutip para ahli sahabat hukum islam bahwa Allah adalah keadilan itu adalah esensi daripada etik dan etik itu harus melandasi pembentukan sebuah norma hukum persoalannya adalah saudara Gibran dan saudara Prabowo Subianto itu telah disahkan oleh KPU sebagai pasangan calon dan kemudian telah ikut dalam pemilu dan telah ada hasilnya sebelumnya telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dilihat dari sudut pandangan filsafat hukum tentang adalah yang menjadi esensi dari norma etik yang harus mendasari sebuah norma hukum apakah ketika putusan-putusan hukum itu telah dilalui oleh pasangan Prabowo, Subianto, dan Gibran dan Komiraka tapi kemudian ingin dimentahkan dengan satu dalih bahwa ini ada persoalan-persoalan etik apakah saudara ahli bisa menjelaskan sebenarnya perbedaan etik dalam filsafat hukum dengan etikal kondak yang merupakan satu etikal profesi yang diperintahkan oleh undang-undang dan mengikat orang-orang yang dunduk dalam profesi tertentu kode etik hakim tidak berlaku bagi advokat hakim harus mundur kalau ada saudaranya atau saudara semendanya menjadi pihak dalam perkara tapi kewajiban itu tidak ada pada advokat advokat boleh aja membela saudaranya apakah pelanggaran etik dalam arti pelanggaran kode etik profesi itu dapat dengan sebenar-benar dipersamakan dengan etikal norm Allah adalah konsep etik yang dikenal di dalam pesawat hukum atau memang ada perbedaan supaya kita mencerahkan kepada masyarakat seperti yang dikemukakan yang mulia Hakim Profesor Arifidayat supaya masyarakat memahami kalau orang itu melanggar etikal norm di dalam konsep etik pesawat orang itu bisa dibilang orang amoral orang bejat orang amoral tapi apakah saudara hasim ketua KPU yang melanggar kode etik KPU itu bisa disamakan dengan orang bejat orang tidak bermoral hanya melanggar kode etik profesinya bagaimana saudara ahli bisa menerangkan kode etik apakah adil bagi saudara Gibran dan Prabowo yang telah menjalani tahap-tahapan menurut hukum di ujung jalan di ponis tidak adil di ponis harus didisvalikasi karena terjadi serangkaian pelanggaran etik apakah itu pelanggaran etik yang dikenal dalam filsafat ataukah itu hanya sekedar pelanggaran etik code of conduct profesi dalam satu profesi tertentu yang tidak mengikat profesi yang lain yang kedua dalam persidangan yang lalu ada ahli yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu tidak dengan serta merta yang terdapat dilaksanakan oleh KPU dalam hal menerima pendaftaran Gibran Rekamiraga dan Prabowo Subianto alasannya karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah fonis fonis pengadilan tidak bisa dijalankan dengan serta merta tetapi harus dieksekusi lebih dulu apakah betul putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang itu sama pengertiannya dengan fonis yang dikenal secara konvensional dalam praktek hukum di negeri kita yang berasal dari peristilahan sejak zaman Belanda dulu apa betul putusan Mahkamah Konstitusi fonis lalu kemudian tidak bisa dijalankan kecuali harus dieksekusi lebih dulu apakah bisa dijalankan begitu saja apakah ada esensi perbedaan antara fonis perdata fonis bidana dengan putusan pengujian peraturan penundangan oleh Mahkamah Konstitusi demikian pertanyaan saya yang mulia baik dari pemohon satu terima kasih yang mulia saya memahami ahli mengatakan bahwa hanya penghitungan suara hanya hitung-hitungan itu itu standingnya saya ingin membawa kita pada putusan pertama MK mengenai pasal 50 jadi saudara ahli kalau ingat pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi 24 tahun 2003 itu membatasi bahwa hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan konstitusi yang bisa dimintakan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kurang lebih begitu dan kita tahu bahwa perubahan konstitusi pertama itu tanggal 19 Oktober tahun 1999 sebelum itu tidak boleh tapi kemudian ada pengujian terhadap undang-undang tahun 85 dan dalam putusan pertama MK dikatakan dikesampingkan pasal 50 itu padahal pasal 50 tidak dimintakan judicial review tapi setelahnya itu dimintakan judicial review dan kemudian dibatalkan tapi pada waktu itu tidak dimintakan judicial review tetapi permohonan itu tetap diproses oleh Mahkamah Konstitusi walaupun kemudian putusannya ditolak tapi tidak NO kenapa karena MK mengatakan bahwa kewenangan MK itu diatur di konstitusi tidak boleh dikurangi dalam peraturan di bawah konstitusi kalau kalau lalu saya kaitkan dengan putusan pertama pilpres tadi yang sudah saya katakan tadi pada ahli pertama MK tidak hanya kuantitatif ternyata tetapi juga kualitatif karena MK mengatakan dirinya sebagai pengawal konstitusi the guardian of the constitutions kira-kira kalau dibenturkan dengan pernyataan anda yang hanya itu bagaimana pendapat anda itu satu yang kedua ini ada undang-undang ini ada putusan Mahkamah Konstitusi let's say pasal 50 itu masih eksis karena tidak dibatalkan belum dibatalkan tetapi ada putusan MK yang mengenyampingkan undang-undang pasal 50 tersebut mana yang akan anda pegang undang-undang yang masih memuat pasal 50 atau putusan MK yang sudah mengenyampingkan pasal 50 itu pertanyaan saya mungkin dilanjutkan rekan saya silakan terima kasih yang mulia saya lanjutkan pertanyaannya dengan seperti ini saudara ahli berkenaan dengan standing bawaslu bukan standing dengan keberadaan bawaslu sebagai salah satu penyelenggara yang diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili laporan bahwa bawaslu terikat dengan hukum acara yang berlaku bahkan yang dibuatnya sendiri dalam hal misalnya dalam hal laporan belum memenuhi syarat ini kewenangan bawaslu menerima laporan kepada pelapor diberikan kesempatan melengkapi syarat dalam waktu yang pantas in concreto dalam kenyataannya ada beberapa laporan-laporan yang disampaikan ke bawah selu yang diproses dengan menegasikan hukum acara penerimaan laporan yakni begitu menerima laporan tanpa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki bahkan tanpa diberitahu harus memperbaiki kemudian diputus laporan itu dengan dinyatakan tidak terjadi pelanggaran tanpa memeriksa pelapor terlapor dan saksi-saksi ini pemohon satu alami sendiri nah pertanyaannya sederhana bagaimana ahli menilai peristiwa penegakan hukum yang demikian dari dua perspektif perspektif keadilan prosedural dan keadilan substantif itu pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua kepada ahli kami kami sampaikan begini belakangan muncul bukti kami ajukan buktikan ini berupa putusan DKPP yang menyatakan KPU terbukti melanggar prosedur dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon dan karena wewenang mengadilinya dipatasi sepatas etik maka putusan DKPP itu hanya memberi sanksi pelanggaran etik saja dari putusan tersebut diperoleh fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan dalam penetapan pasangan calon nah ini putusan ini lahir 9 hari sebelum pemungutan suara serentak atau pemilu 14 Februari 2024 yang secara prosedur ketika akan dimintakan pembatalan penetapan KPU yang dinyatakan ada pelanggaran itu tidak dapat lagi diajukan ke Bawaslu maupun ke PT UN sebagai sengketa proses begitu nah pertanyaan kedua tadi dari pengantar pertanyaannya adalah ketika secara prosedur secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan jadi pertanyaan kedua itu ya ketika secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu jadi kan karena Bawaslu dalam elektoral justice system itu hanya satu-satunya lembaga yang mengadili yang bisa membatalkan penetapan pasangan calon maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan cukup ya satu lagi yang mulia nah kemudian yang ketiga mahkamah sudah berkembang dalam mengadili perselicahan hasil tidak hanya sebagai the guardian of constitution dan the interpreter of constitution saja tetapi juga safeguard of democracy dimana dalam pasal 24 kekuasaan kehatiman yang merdeka dan tidak hanya menegakkan hukum tapi juga keadilan hukum dan keadilan yang ditegakkan juga termasuk dalam lingkup penyelesaian suatu sengketa bila pemilu tidak dilaksanakan secara luber di dalam pasal 22 E ayat 1 undang-undang dasar 45 terlebih juga terlebih jika dicampakkannya suatu kedualatan yang seyokiannya berada di tangan rakyat pertanyaannya adalah bagaimana pandangan ahli apakah mahkamah tidak boleh menggunakan kewenangannya agar senantiasa kompatibel dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan agar keadilan bisa ditegakkan demikian tiga yang mulia dari umur dua terima kasih yang mulia kami punya beberapa pertanyaan dari saya ada tiga menjikapi apa yang dijelaskan tadi oleh ahli saya sepakat dalam beberapa hal karena kalau kita bicara hukum buat mereka yang belajar hukum internasional atau filsafat misalnya memang selalu kita akan berpegang pada proportionality kemudian juga berpegang pada asas yang disebut reasonableness kewajaran dan kepatutan dan juga setelahnya kalau kita mau lihat lebih jauh yang disebut universality berlaku untuk semua nah dalam konteks ini ketika saudara ahli bicara menai perbas bawaslu nomor delapan 2022 saya kira prinsip-prinsip ini juga harus mengikat kita dalam melihat peraturan perundang-undangan nah saya tidak melihat itu akan membatasi kewenangan MK hanya sebatas perhitungan suara perolehan suara dan perbedaan perolehan suara saya kira MK itu menjalankan ya tunduk taat bukan saja kepada konstitusi tapi terhadap konstitusionalisme jadi mesti dibedakan apa yang disebut konstitusi dengan konstitusionalisme nah konstitusionalisme inilah yang menjadi pegangan buat MK dalam melakukan reffending dalam melakukan istihad nah jadi saya melihat dalam konteks ini MK seyokianya memang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional walaupun tadi saudara ahli mengatakan itu harusnya limitatif kalau bicara menaik TSM ya itu ada di bawah seluruh saya hanya ingin bertanya apakah dalam konteks MK yang menjalankan konstitusionalisme bukan sekedar konstitusi apakah MK tidak bisa melakukan reffending ya istihad karena menurut saya ini sifat yang sangat esensial inherent dalam tubuh MK itu sendiri nah yang kedua kita kan memang juga melihat bahwa MK kalau tadi menghubungkan dengan pertanyaan dari Paslon 01 itu melakukan satu istihad ketika membuat putusan-putusan yang tadi saya sebut misalnya salah satu menaik diskualifikasi dalam kasus-kasus berkada kemudian juga menaik perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang nah ini hal-hal yang saya kira hasil dari penderapan konstitusionalisme yang dilakukan oleh MK nah saya ambil contoh misalnya putusan MK nomor 85 tahun 2022 dimana disini tidak lagi dibedakan ya perbedaan rezim pemilu itu pilkada adalah pemilihan umum jadi garis batas yang sangat kaku itu sudah ditinggalkan oleh MK apakah saudara ahli juga sependapat bahwa konstitusionalisme yang menjadi landasan dari MK dimanapun itu membolehkan mereka untuk melakukan hal-hal ini apakah MK bersalah atau keliru kalau tidak melakukan itu nah yang ketiga yang mulia tadi disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan Bawaslu semua mesti dilaporkan kepada Bawaslu dan kalau memang tidak ada laporan ke Bawaslu the case is close sebetulnya jadi tidak tidak mungkin akan dibawa ke MK ini yang saya dengar kalau saya tidak salah tangkap tadi tapi saya tetap melihat bahwa MK itu adalah the last resort the last resort dalam mencari kebenaran konstitusional apalagi memang kita semua sepakat bahwa MK itu the guardian of the constitution jadi kalau dikatakan bahwa tidak semua TSM itu ada dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 saya kasih itu betul jadi MK itu sebetulnya punya kewenangan dan sudah melakukan pemeriksaan dan putusan nah pertanyaannya adalah apakah menafikan MK sebagai guardian of the constitution dan lembaga yang menjalankan konstitusionalisme itu keliru kalau misalnya dibatasi tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sifatnya TSM yang katanya sangat limitatif itu pendapat yang super konservatif dan sangat statis ini pertanyaan saya yang mulia yang berikutnya siapa yang bertanya yang berikutnya saudara makasih silakan Pak Madir saya pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli saya ingin melanjutkan dari pernyataan Profesor Yuslil tadi mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi pelanggaran etika profesi nah pada sisi yang lain memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi karena dianggap melanggar kode etik persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik apakah juga sebenarnya ini adalah satu bentuk pelanggaran nol kalau kita lihat dari sisi filsafat saya kira ini yang yang perlu juga dijawab oleh saudara ahli apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum putusan itu tidak bisa tidak layak lagi untuk dipersoalkan mestinya kan tidak begitu Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan kemanfaatan dan seterusnya itu pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli kemudian yang kedua yang saya ingin tanya kepada saudara ahli saudara ahli tadi menerangkan bagaimana hukum islam menempatkan keadilan bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya saya setuju dengan itu nah pertanyaan saya begini ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan karena saya tahu misalnya kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis kalau anaknya itu mencuri Fatimah itu akan dia potong tangannya sampai seperti itu nah pertanyaan saya adalah kalau terkait dengan ini apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara seorang penguasa untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya itu yang kedua yang ketiga kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi pertanyaan pokoknya apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden karena begini kenapa saya tanyakan kepada ini kepada saudara ahli soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang itu satu dari segi ketokohan dan pengalaman Gibran itu wakil kota Profesor Yusril dia adalah mantan menteri sekretas negara keberatan yang mulia karena sudah menjadikan pendapat langsung pertanyaan saya begini dalam kondisi seperti ini apakah saya bicara tentang pada tempatnya saudara ahli katakan itu tadi apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya sudah ya satu lagi yang mulia kalau boleh sudah tiga Bapak baru tiga baru satu lagi Bapak mulia juga sudah tiga singkat saja baik saya ingin pendapat saudara ahli masih terkait dengan dengan soal etika ini tadi ini kan sudah ada juga keputusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa saya ingin pendapat saudara ahli tentang soal ini terima kasih yang mulia baik dari termohon tidak ada dari bawah itu ada yang mulia izin karena beberapa kali kita disebut terus pemohon 01 saya ingin bertanya kepada ahli pertama jika dalam suatu putusan Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Penyelenggara Pemilu bersalah dalam Pelanggaran Konektik namun dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam pencalonan itu sah menurut pendapat ahli bagaimana tentang hal tersebut kemudian kedua adalah jika ada laporan misalnya sesuai dengan tadi disebutkan oleh pemohon mengenai elektrogesis sistem semua proses pelanggaran itu melalui badan penguasa milu dalam proses itu maka bawaslu terikat dengan pendapatan bawaslu dan pendapatan teknis yang dibuat oleh badan penguasa milu jika kemudian badan penguasa milu menyatakan satu laporan tidak menilai syarat material kemudian ada yang bisa melengkapi ada pun yang tidak melengkapi bagaimana menurut pendapat ahli apakah bawaslu telah menjalankan fungsinya sesuai dengan elektrogesis sistem yang ada dalam undang-undang tujuh tahun 2017 cukup dari hakim silakan ali dijawab singkat-singkat baik terima kasih yang mulia pertama dari provoto dipertanyakan disini tentang masalah aspek prosedur formil dan material ini berkaitan dengan tata cara proses dan pemenuhan daripada apa yang dikendaki oleh pembentuk undang-undang dalam rakam memujudkan tujuan hukum itu itu yang kita panggil aspek material tidak mungkin aspek material itu dapat diwujudkan tanpa unsur formilnya itu menjadi kewajiban itu yang pertama itulah yang menjadi niat itulah yang akan mengelahirkan gerakan perbuatan dan akibat disinilah ada keterhubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan terlebih lagi saya sudah katakan dalam paradigma keilmuan aliran masalah hukum hanya ada tiga pertama hukum kodrat hukum alam ini aristoteles kemudian posisisme hukum yang sebelumnya legisme dari John Austin dikembangkan oleh Hans Kelsen yang ketiganya adalah hukum putusan hakim pertananya apakah Indonesia mengambil bagian yang ketiga apakah Indonesia mengacu kepada pendekatan aliran mashab ini tidak walaupun sama-sama kualitatif ada lagi yang ketiga realisme hukum ada yang berikutnya yang keempat realisme hukum yang kelima susil hukum ini adalah empiris sehingga dalam metodologi penelitian dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif antara doktrinal dengan doktrinal antara normatif dengan empiris itu metodologi itu manhats begitu juga dalam metodologi penentuan pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian berdasarkan perkara saya mengatakan pendapat MK itu hanya kuantitatif hitung-hitungan tidak ada tersirah lain sudah jelas kalimatnya susunannya sudah dinafikan di luar itu tidak boleh itu legalitas sekarang kalau kita bicara hukum tolak ukurnya adalah legalitas itu kepacaran hukum walaupun itu dibawa sebenarnya oleh Napoleon Bonaparte dari Spanyol ke Mesir tapi itu menjadi hukum kita Al-Quran itu legalitas kodifikasi Injil dinasah dengan Al-Quran Injil menasakkan Zabur itu legalitas kodifikasi siapa yang melawan itu pertanyaannya sekarang saya balikan apakah kekuasaan diciptakan oleh hukum apa hukum diciptakan oleh kekuasaan siapa yang menjawab ini Prof. Cita mengatakan dalam hukum tidak ada orang begitu pun Prof. Sayudi saya mengatakan kekuasaan itu diciptakan oleh hukum itulah tauhid syariat turunannya akhlak dan nanti akan saya bicara tentang masalah etik begitu kemudian apakah keterkaitan antara pelanggaran administrasi pemilu ini menjadi kewenangan MK dapatkah itu dibenarkan sebagaimana tadi dari pemohon 01 atau 03 kita harus melihat dari aspek ontologi dari aspek sosiologi dari aspek aksiologi dari aspek epistemologi ontologi jelas hakikat makrifat nah sekarang kalau menyangkut tentang aksiologi dia itu tarikat lalu bagaimana dengan epistemologi yang kemudian menjadi dasar berlakunya hukum itulah syariat jadi antara ontologi aksiologi epistemologi terhubung ini kan filsafat ilmu pengetahuan itu terhubung dengan ilmu islam makrifat di dalamnya hakikat tarikat dan di bawahnya syariat nah sekarang hakikat yang di dalamnya ada kandungan makrifat itu adalah tujuan hukum tujuan hukum itu mencegah kebungkaran dan harus mewujudkan menjaga memelihara kemaslatan sekarang pertanyaannya kalau timbul sama-sama masalah terhadap dua hal yang berbeda yang mana yang akan kita ambil dua bidang ini dua perkara ini sama-sama masalahannya dalilnya mengambil masalah yang lebih tinggi sekarang kebalikannya dua hal ini dalam ruang waktu yang sama sama-sama timbul kemudaratan sama-sama mudaratnya yang mana yang diambil komovat darur lain mengambil mudarat yang paling ringan itu jawabannya Prabu jadi dalam kaitannya dengan masalah ini ya Prabu Yusril Prabu itu kan hanya satu pertanyaan masih jawabnya dua baik ya saya mengingat lagi ngajar ini baik Prabu Yusril Prabu Yusril saya banyak-baca tulisannya saya paham paradigma pemikiran beliau tentang etik etik estetika itu bicara keindahan dimana letaknya itu kita mengenal kebutuhan itu ada primer sekunder tersier sama dalam islam daruriat hajiat tahsiniat darurat itu darun komsah menjaga yang lima menjaga agama jiwa akal keturunan harta ini kalau dikaitkan panjang yang muda ini terkait dengan lima sila pancasila nah sekarang apa itu yang dipanggil hajiat hajiat itu pelengkap untuk mencapai kemahaselatan mencapai tujuan hidup yang benar yang baik sebagaimana tuntutan agama lalu masalah tahsiniat tahsiniat ini adalah menunjuk kepada tersier dia hanya pelengkap untuk menambah keindahan keelokan tetapi tahsiniat dalam hal ini adalah tersier ini harus didahului oleh darunian dalam hal lain primer hajiat dalam hal lain sekunder tidak boleh bertentangan haram bertentangan karena etika itu sebenarnya sama dengan moral itu kalau di islam akhlak sehingga ini adalah buah amal yang terkait dengan tauhid dan syariat tidak mungkin akhlak itu bertentangan dengan tauhid tidak mungkin etika atau akhlak itu bertentangan dengan syariat jadi sangat jelas kita apa dipersamakan mempersamakan sesuatu yang beda itu adalah tidak adil tidak benar pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya Fonis Fonis tidak sama dengan putusan makamah konstitusi kalau Fonis itu menyangkut sanksi kepada perbuatan seseorang yang dibuktikannya berbeda perbuatannya suguh-sugu terjadi dalam hal kelakuan orang sepanjang dia melawan hukum ada perbuatan konkret yang terjadi tidak ada alasan pemaaf tidak ada alasan pemenang dia dihukum dengan sanksi pidana itu beda dengan putusan makam makasih jadi kalau menyebut putusan makam makasih itu bukan salah kamar itu saya tidak tahu dengan menggunakan istilah apa tapi itu tidak pantas dan tidak benar kemudian menunjuk tanya pemohon refri harun bagaimana apakah makamah konstitusi menerima pelanggaran administratif pemilu utama yang bersifat SM dan dikaitkan dengan putusan pilkada dan peraturan makamah yang lain saya memahami ini dengan pendekatan teoritis karena saya dihadirkan sebagai ahli turi apa yang melandasi makamah konstitusi menerima memeriksa perkara sanksi tetap pilkada itu dengan pendekatan TSEM tentu sebelumnya ada putusan di jaman Prof. Wafud tapi apa alasannya alasannya adalah ini terkait dengan kepastian keadilan dan kemaneratan hukum itu kenapa karena memang tidak ada pengadilan khusus pemilu sepanjang itu belum ada maka MK mengambil kewenangan itu dan ini terhubung terkait dengan kaitan kalau tidak dapat semuanya jangan tinggalkan sebagiannya ini dalam mereka menarik masalahat ketika timbul perbedaan tapi apakah dibenarkan dalam perkara di sini perkara aku ini itu dapat diterima tidak tidak ada argumentasi bangunan teoritis dan juridis tidak pada tempatnya juga hukum progresif dikaitkan dalam perkara aku yang berkaitan pasal 50 ya kemudian putusan NPA versus undang-undang yang mana yang diambil ya dilihat dulu oke dilihatnya sama tentu kan di sini lex posteriori dergat legi priori yang mana yang lebih dahulu yang mana yang lebih lampau tentu yang baharu menasah membatalkan yang lampau ini nasih mansuh yang belakangan menegak mengalahkan membatalkan yang terdahulu itu jelas kemudian dari saudara Heru ini terkait keadilan prosedural pertentangannya dengan keadilan substantif yang mana yang dilahulkan saya sudah menyampaikan tidak mungkin memwujudkan keadilan substantif tanpa dipenuhi keadilan prosedural pelaruhan prosedural itu kepastian hukum itu dalilnya kemudian bagaimana dengan DKPP sanksi pelanggaran etik dan oleh karena keadilan substantif tidak dapat terwujud jelas tadi sanksi etik beda dengan sanksi delik beda dengan sanksi-sanksi delik yang lain jadi etika itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sanksinya tidak boleh contoh apakah iya MKMK memberikan sanksi seseorang itu dilakukan penahanan tidak boleh melakukan hal apa-apa atau dipidanakan tidak menurut undang-undang tentang hak hasil manusia hukuman sanksi itu harus dengan undang-undang begitu pun konstitusi jadi tidak pada tempatnya etika masuk ke wilayah hukum yang kemudian mempengaruhi hukum bekerjanya hukum dalam rangka mendalikan sesuatu dalil ini tertolak lanjut makam makam konstitusi bagaimana kedudukannya terkait dengan pelanggaran administrasi TNM jelas tidak ada kewenangan makam konstitusi dalam hal ini sebagaimana alkitra nyatakan ini yang saya sebutkan tidak dapat mempersamakan pelanggaran administrasi pemilu dengan penghitungan hasil ini kan dua hal yang beda pasalnya PAP TSM di undang-undang yang sama 286 Juntum 460 Juntum 463 tentang MK 475 utamanya yang dua dibedakan tempatnya dibedakan materinya sekarang kita samakan kalau begitu ada ketidakadilan ada ketidakbenaran adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya iya artinya ahli berpendapat tidak bisa ya silahkan lanjut kemudian dari 03 yang berkaitan dengan pertimbangan putusan DKPP jelas apakah yang mulia mahkamah konsisi melakukan refini ijihat jelas saya sudah mengatakan pendapat saya tidak bisa sudah jelas ada NAFI ada ISBAT ada Mabungu Kalafah argumantim akurit radio nah sekarang apalagi dari apalagi yang membenarkan silahkan hadirkan kepada ahli argumentasi juridis filosofis yang selainnya ahli yakin itu tidak ada kemudian kemudian terkait dengan perbedaan antara Pilpres dan Pilkada ini jelas tadi kalau kita mengambil ya tentu memang ada diskursus yang menarik apakah sama-sama margin pemilu atau tidak itu dikhusus bukan menyangkut perkara konkret tapi kalau MK masuk tentu tadi sifatnya kesetaraan sifatnya dari sebuah pengecualian dalil umum postulatnya tidak ada hukum tanpa kecuali itu pengecualian kan banyak putusan MK yang mengecualikan contoh saya pernah jadi ahli undang-undang tentang KPK salah satu komisioner umurnya belum 50 dia sedang menjabat kalau pakai norma itu dia tidak bisa tapi akhirnya dikabulkan jawab yang lain sesuai dengan isu baik ya mulia nah sekarang perbawasul nomor 8 2012 sudah jelas ya mulia ketika ada pelatoran pelaporan administrasi pemilu di sisi lain dilaporkan kepada MK maka bawasul harus menghentikan dan melapornya kepada MK ya kan itu nah kemudian bagaimana kalau tidak ada pelaporan itu kalau tidak ada pelaporan MK berwenang karena tidak ada pelaporan bawasul kalau ada pelaporan kalau ada pelaporan ke bawasul tentu menjadi lain ketika tidak ada nah masalahnya apakah dalam perkara ini ada pelaporan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM kebawasul kalau tidak ada telah kehilangan objeknya MK tidak berwenang untuk mengadili perkara PHP TSM hanya perhitungan suara dan itu pun harus dibuktikan dengan metodologi kuantitatif migrasi suara yang dari Pemodua baik ya untuk yang selanjutnya etik sudah jelas yang mulia masalah keadilan sudah jelas putusan DKP sudah sesuai dengan tempatnya dan itu tidak dapat terbantahkan kemudian terkait dengan dari pihak termohon ini sama bagaimana termohon yang mana ini bawah bawah terkait dengan kode etik apakah sah penerapannya dia sah untuk perilakunya karena yang dinilai adalah etikanya bukan kelanggaran hukum dalam hal delik kalau hal delik ya tentu harus sudah undang jadi tidak ada masalah menurut ahli yang mulia yang jelas kepentingan hukum reyak belangan harus diutamakan daripada individual belangan demikian yang mulia dari Prof. Saldi ada pertanyaan silakan terima kasih Pak Ketua ahli saya mau dapat perspektif saja dari ahli ya nanti kalau ahli sempat coba lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2019 tentang sengketa Pilpres itu ya halaman 1934 disini pemohon mendalilkan soal calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika itu adalah masih ada keterkaitan jabatannya di badan usaha milik negara lalu Mahkamah menilai dan memutus dalil itu menurut Anda ini menyangkut kuantitatif atau kualitatif kualitatif yang mulia bukan kualitatif terima kasih Pak Ketua ijin Pak Ketua silakan ya ini supaya kami tidak keliru ya di dalam menimbang keterangan ahli tadi kan dikutip ya kaedah darul mafasid muqod damun ala jalbil masoleh saya ingin tanya dulu yang mafsadah dan maslahah itu yang mana terkait dengan apa yang dimohon apakah kemudian menolak permohonan atau menerima permohonan yang mana ini itu yang pertama dulu yang kedua tadi juga terakhir dikutip ya kaedah malayut rokukulluh layut rokukulluh saya ingin tanya juga lah kalau kaedah ini diterapkan apakah ini tidak berarti kalau mengabulkan sebagian kalau menolak juga sebagian apa kira-kira penjelasan supaya kita tidak confused ini memahami keterangan ahli terima kasih yang namanya kaedah itu sama dengan teori kalau usul fikir itu azaz prinsip nah kaedah itu harus diterapkan dipermisikan dan itu tergantung pandangan jiwa pikiran dan kemampuan seorang nah dalam kaitan ini yang mana yang didahulukan para imam masa berbeda pendapat tentang ini bahkan antara imam safi dengan imam malik dengan imam hanapi itu berbeda pendapat lama pendapat baru kol kodim kol jadid yang disinggung peramahfud itu ada disitu tapi terkait dengan ini malayur rokukulluhu layur rokukulluhu itu menunjuk kepada adanya kemanfaatan yang mesti diambil dan tidak bisa ditinggalkan tetapi harus terhubung apakah ngambil manfaat itu menjadi kemungkaran ada mafsadat ada mudoran kalau ada diambil itu timbul kemungkaran kaedahnya tadi mencegah kemungkaran lebih diutamakan daripada menarik masalah kebaikan karena dalam islam itu sangat jelas ukurannya olehnya ditentukan apa yang menjadi syarat-syarat itu ditegaskan sekarang pertanyaannya apakah Nasdaq itu KOTI apa ZANI KOTI ini tetap saya menyatakan cukup 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 Ali jangan terlalu melebar baik dari Ali cukup ya waktunya sudah habis baik terima kasih terima kasih mudah-mudahan keterangannya bermanfaat Ali berikutnya Pak Prop Aminudin Prop Aminudin Aminudin